Intro Kalau dari jadwal sih sampai dengan bulan nanti jam 15 ya Ini teman-teman kira sudah hadir bahwa Yair Ija Kebetulan kalau sama Pak Edi saya kawan lama dulu Beliau berkenan akhirnya disini Terima kasih Pak Edi Mudah-mudahan apa yang beliau nanti sharekan sama kita Ada yang menfaatnya dan mungkin membantu Atau juga menambah pengetahuan kita juga untuk ini Untuk masa depan kita Karena insya Allah semua juga akan pensiun Ibarat kita mendaki gunung ya Kalau memang persiapannya mungkin lebih awal Insya Allah akan lebih berhasil lebih sukses Setelah aktivitas ini juga mungkin biasanya ada grup Whatsapp juga ya disitu ada komunikasi juga Kaitan dengan bisnis-bisnis Yang insya Allah membantu kita Ya khususnya yang para senior ya Seperti saya nih penting juga Sebentar lagi pensiun Itu aja mungkin Dari saya sebagai pembuka Kebetulan hari ini GM Pak Hari Sudah off Jadi Yakan kepada saya untuk Menyakirkan Selanjutnya Selamat buat rekan-rekan yang akan mengikuti Trening ini Mudah-mudahan bisa terserap Ada beberapa rekan kita nih ya Kayak Pak Maman Pak Dwi Pak Dian Sama Pak Agus Itu rekan-rekan kita yang Waktu berjuang di Sebagai pelayan Sebagai pelayan yang terhormat Sebetulnya kan kalau seandainya orang hotel Meskipun pakai jasi Pakai dasi Pakai jas Datuk aja jadi pelayan ya Meskipun Jomwas Teman-teman disini Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman Saya pikir Di lapangan pun juga Di hotel juga sudah mendapatkan management ya Perlekatan mengenai bisnis juga sudah ada Kayaknya seperti itu Tetapi yang saya rasakan Saya sebagai seorang hotelier Saya baru merasakan sekarang ini Kalau seandainya saya dulu waktu Masih bekerja sebagai marketing Di suatu hotel Mungkin saya akan cepat-cepat keluar waktu itu Karena potensi itu banyak sekali di luar Setelah kita keluar dari hotel Bajar dari saya Dan perkenalkan ini Dr. Mewisja Nanti akan memperkenalkan ini Pak Mirisja mungkin sudah siapa Ini kebetulan nih Teman-teman Seperjuangan saya Pak Pada waktu dulu Disini ada Itu aja mungkin Mas Dwi Selanjutnya untuk mempersingkat waktu Kita persilahkan kepada Pak Mirisja Hendri Alhamdulillah Alhamdulillah Senang sekali Saya bisa hadir disini Biasanya Ngobrol Cuma dengan Pak Bapak dan Pak Dri Jadi Hari ini Saya dikasih kesempatan sama Allah Untuk bisa ketemu Bapak dan Ibu sekalian Mau izin Saya tidak memasuk memburu Bapak Saya masih junior Tapi saya ingin hanya berbagi Pak Bahwa Saya berbagi dalam hal Banyak Bapak-bapak Kadang-kadang lupa Mempersiapkan Akibat dari sebuah pilihan Bapaknya Bagi saya Bapak menjadi seorang employee Itu adalah pilihan Betul Pak Pak? Pilihan yang Sadar tidak sadar Ternalap Lakukan Cuman Salah satu konsekuensi Dari sebuah pilihan Menjadi karyawan Ada titik dimana Bapak harus Stop Gitu Pak Nah Temuan saya Bahkan Om saya sendiri Gagal Mempersiapkan Pensiunan Dia pensiunan Dari BUMM Salah satu BUMM Di Kalembang Yang mendapatkan Uang pesangon Lumayan Bapak Kesalahan fatal Yang dia bikin adalah Dia Emosional Dalam memasuki Masa pensiun Emosional dia itu adalah Karena gagal Mempersiapkan Masa pensiun Idealnya Masa pensiun itu Dipersiapkan Lima tahun Sebelum pensiun Bapak Berapa tahun lagi? Pak Zain? 2 tahun lagi? Sudah cukup terlambat Tapi sepertinya Pak Zain Sudah punya Bisnis ya Pak Ya Empat hari? 3 tahun 3 tahun lagi Pak Sudar? 2 tahun Kurang lebih Lebih Lebihnya atau kurang ini Pak? Sepakat ya Pak Nah Bapak Ingat Masa-masa Bapak Melabar Belum Bukan hanya Dihokan ini ya Pak Kodak Sebelumnya Bapak Sudah membeli Jadi Bapak Jodhika Kelir ya Pak Lalu Apa yang harus Bapak Menjelang Konsepresi Kalau kajawan Di usia 55 tahun Pasti ada Sekiranya Nah Terima kasih Pak Senti saya akan Dari Sering Empat Sehat Yang Bapak Lakukan Pertama Adalah Sehat Fisik Bapak Sehat Sehat Semua Ya Apakah Kena di Hotel Pak Ya Terima Bapak Belum LMJU Bapak 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 Sehat Fisik Dulu Ya Pak Yang Kedua Bapak Sehat Sehat Pikiran Karena Yang Faktor Paling besar Bapak Saya Gak Ternyata Siklus Pekerjaan Bapak Berbeda Dengan Siklus Siklus Bapak Bapak Kalau Biasa Sering Sampai Jumat Bukin Bisa Jadi Nah Disini Idealnya Ada Form Yang Saya Bapak Cuma Misinya Ini Di rumah Di rumah Di rumah Ini beda Lagi Orang Pak Salah satu Agro Masalah Kita Lebih Di rumah Ya Nanti Saya Ada Empat Hal Yang Kita Bahas Nanti Pak Satu Bapak Memetakan Aset Bapak Sekarang Dapat Nah Kadang-kadang Kita Punya Aset Pak Tapi Kita Tidak Kolah Di situ Bapak Harus Menoptimasi Aset Akan Ketauan Tapi Misinya Harus Dengan Ibu Tapi Kita Bikin Dami Nanti Ya Pak Yang Kedua Pas Mulai Melancar Pas Baksa Pensil Nanti Kemutuhan Bapak Berapa Nanti Semulah Kalau Sekarang Masih aman Ya Pak Tapi Kan Lima Tahun Lagi Berapa Kemutuhan Nah Lalu Dibandingkan Income Ada Selisih Gak Selisih 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 Pak Pak Sudah Selisih 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 Tata Es Art Set S Karyawannya Masa Pensiunnya Pak Yang itu Belum Punya Rumah Belum Selisih Sabah Ini Apa Nah Nanti Yang Yang ketiga, nanti Bapak sudah berkirakan dana-dana di masa pensi. Bapak bisa jadi, selama ini Bapak dipanggil misafat, semuanya, mungkin Bapak ke BPJS, kemudian Bapak uangnya terpanjang. Bapak mungkin punya anak, meningkatkan anak, perlu biayanya Bapak? Itu yang Bapak sudah berangkat juga. Itu nanti di sisi kedua ya, Pak. Nah, sisi ketiga, Bapak bisa memutuskan. Apakah Bapak akan menjadi pekerja kembali? Atau Bapak akan berbisnis? Bapak bisa menyebabkan, kalau bisa, beri ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Bapak milik, pergian pertama, artinya Bapak mau bekerja kembali, artinya Bapak akan menjadi employee terus sampai seumur. Mau gak, Pak? Pakai kak kembali saya, Pakai kak kembali saya, Pakai kak kembali saya, Pakai kak kembali saya, Pakai kak kembali saya. Biasanya, akan memberikan itu apa? Habis? Nah, nanti saya akan form, Pakai kak kembali saya, nanti ada form yang Bapak isi. Misalnya, Pak Agus nih, berdasarkan form yang Bapak isi, nanti saya akan menekomendasikan pilihan bisnis yang cocok buat apa. Ini bukan tebak-tebak, tapi tidak, Pak. Ini ada yang punya di Bapak. Jadi, ada model, carilah bisnis yang Bapak, sesuai dengan talent Bapak, talent Bapak, bakat, bakat dulu Pak, sesuai bakat Bapak. Nah, bakat Bapak itu, ada beberapa yang dikatakan, salah satunya potensi diri, potensi diri itu Bapak bisa ambil. Satu dari orang tua, Mungkin nih, Pak Dudi, orang tua Pak Dudi, namanya orang tua saya adalah Bapak Bani, punya kebor. Bisa jadi potensi diri sekalian nggak, semasa pensiun? Bisa. Bisa. Iya, Pak. Satu. Yang kedua, dari, pasal tributika, Pak. Pak Dudi, Ibu, kerjanya kenapa? Bisnis. 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 Apa, Pak? Bisnisnya? Dari muslim. Nah, Pak. Kalau begitu, seorang Pak Dudi, punya potensi, bisnis di masa pensiun beliau, mengembangkan bisnis, istri dia. Pak, dan yang apa-apa? Nanti Pak Dudi bilang, saya kecil. Itu Bapak tahu, C&C Bukis, Pak? C&C Bukis. Pak Dudi, selama di Bulyar, Bulyar. Bulyar. Itu, kalau Bukina, adik ini ya Pak? Ya. Ya, Bukis. Bukis. Ini C&C Bukis, dan Kakaknya. Pak Dudi, resign dari, pesaninya, Jakarta. Karena dia mengembangkan, potensi yang ada di ibu. Dari kuliah. Tapi sekarang, Pak Dudi, sekalian bisnis dia. Kadang-kadang, kita tidak menganggap, potensi istri kita itu, tidak ada apa-apanya. Nah, saya lihat pelajarannya adalah, si ibu, hanya bisa juga produksi. kita sebagai suami, harus kuat di mana, Pak? Masuk. Nah, ini, sementar masuk rumah sahaja. Nah, kita pelajar. Dua, Pak Dudi. Yang ketiga, dari mana, Pak? Dari mana? Mungkin putra, putri bapak, saat ini kan, kalau saya juga dosen, Pak, di sebelumnya nama. Itu, mahasiswa kami tadi, dorong sekarang jadi pengusaha, Pak. Bisa jadi salah satu, mahasiswa sekarang itu, adalah pekerjaan. Dari bapak. Mereka lebih minat banget jadi pengusaha. Pak, jangan dihentikan. Jangan dihentikan. Kami di kampus, sudah ngediat banget ya, Pak Ayah. Masih itu jadi pengusaha. Punya ibu. Nah, lalu, Pak Pak, panggimana, Pak? Partner buat mereka. Saya panggap uang saya di situ, kamu pakai management yang ayah dapatkan selamat. tapi, kita susah bermain di situ. Kalau kita udah mulai memputar, berat buat kita. Itu saran saya. Masih pakai dengan bapak. Jangan mulai memputar. Karena mulai kecil, mulai putra, mulai putra. Bahasa lain, tapi, di situlah proses sederhana ini. Proses pemula, belajar. Kita mulai trust, ya. Orang mulai beli mu kita, tapi, kita kurang-kurang. Bukan DP itu kan gitu ya, Pak? Bisa kita putar laki kan gitu. Saya putar laki-laki sekarang, dibantu teman, untuk bisa ketinggian pak kerasa, misalnya saya lihat depan. Bahwa, saya disambi, orang yang disimitif puan saya, sampai 100 juta. Dan saya rasa ini baik. Tapi, saya setelah ke belakang, inilah yang saya pandang kembali, 45 tahun kemarin, Pak. Saya tidak berjelas sama dia. Kemudian, dia menambah saya 100 juta. Kemudian, saya berikin, lumayan Pak, kekering gitu ya, Pak. Saya harus tahu. Marginnya, saya kasih dia, terlalu 20 hari, di angka, 70 juta. Siapa Pak? 20 hari, 70 juta. Pasti, orang. Tersarik ya, Pak. Tapi, sekarang, komisi masa P. Ya, Pak. Yang ketiga, kita sudah bahas, Pak. Memilih bisnis. Saya sudah rekomunasi, Pak. Bongo. Ya. Silahkan modelkan satu aja dulu. Jangan semuanya. Syukur-syukur kalau saran saya sih. Kalau Bapak yang sudah, Ibu atau istri sudah di sini, itu dilurukan modelkan. Jadi, tidak banyak mengganggu, aktivitas Bapak di kerjaan. Terbayang ya, Pak. Jadi, isi ibu, kita modelkan. Pakailah model, model nangka. Maka, kalau itu Bapak bisa jalankan, Ibu bisa jalan 2-3 bulan aja. Bapak bisa bantu. Nanti Bapak punya kopipastikan, apa ya. Ibu, di bisnis Bapak sendiri. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat harap, bisa memberikan, hal baru Bapak dan Bapak dan Bapak. Bapak dan Bapak dan Bapak. Amin. Bahwa, tidak ada ilmu yang selesai sebenarnya, Pak. Oh iya. Jadi, kita mau lupa. Semoga, terlupa kepada Bapak sekalian. Amin. Tidak, Pak. Masa depan itu, hanya biarkan putar Allah, dan mereka memiliki sesuatu yang tengah menghormati. Bapak. Bapak. Bapak nomor gini, sedikit saja. Bapak. Bapak. Semoga, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. kepada Pak Melisa yang sudah mengobatkan secara lengkap ya. Jadi, teman-teman sekarang sudah ada satu gambaran mengenai apa yang akan dilakukan setelah narkintensiunya. Jadi, punya waktu. Kita masih punya waktu untuk bisa kita ciptakan dari sekarang. Kita rintis untuk hari itu. Dari kami mungkin, kami usahkan terima kasih banyak kepada Pak Melisa. Pak Melisa. Jadi, setelah sudah sharing pengetahuan ilmunya dengan kita-kita. Jadi, kita ada satu optimisme. Optimisme ya. Jadi, melangkah untuk ke depan. Tadi juga waktu pas istirahat ada beberapa teman-teman yang... akan cepat fungsi. Ya, apa? Pension. 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 Terima kasih. Terima kasih.